Pemirsa Polri mengintensifkan patroli SIMR untuk mencegah skimming. Sebelumnya sejumlah nasabah Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengaku uangnya hilang secara tiba-tiba. Sebelumnya sejumlah nasabah BRI Kediri mengaku rekeningnya dibobol. Pembobolan dilakukan dengan cara skimming atau penyedapan data nasabah, sehingga saat transaksi, data pin nasabah bocor. Nasabah BRI mendatangi sejumlah kantor BRI di Kediri, Jawa Timur, meminta pertanggung jawaban serta memblokir rekening. Kepala kantor BRI Cabang Kediri membenarkan saldo nasabah hilang secara tiba-tiba, diduga karena praktik skimming. Memang ini didugaan itu ya, kami juga ada informasi dari kantor pesat bahwa dan ini adalah terjadi praktik skimming, yaitu ada oknum yang diduga mungkin sindikat internasional, informasinya atau apa, melakukan praktik skimming berupa menaruh alat di ATM yang berfungsi merekam, yang selanjutnya mungkin menggandakan kartu dan menyadap pinnya, sehingga pinnya bocor. Mabes Polri menyelidiki laporan nasabah BRI di sejumlah daerah yang saldonya berkurang secara misterius. Penyelidikan bermula dari Polda Jatim dan Polres Kediri yang menerima laporan masyarakat. Sedang diselidiki oleh penyidik-penyidik dari Jawa Timur dan Polres Kediri. Ya, masih ditangani oleh Polres Kediri dan Polda Jatim. Saya mendapatkan informasi terakhir bahwa sudah 33 orang yang melaporkan kerugian rekeningnya. Nah, sampai dengan hari ini mungkin nanti akan kita cek lagi, kalau memang ada laporan mungkin bertambah ya. Faktanya adalah rekeningnya berkurang secara tiba-tiba, yang tidak diketahui dia tidak melakukan transaksi, hilang. Polri mengefektifkan patroli dunia cyber, menggunakan sistem agar bisa mendeteksi kasus-kasus serupa. Tim kontributor Berita 1, Jawa Tengah dan Jakarta.